bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum semua semoga kalian semua sehat selalu ya amin mumpung hari ini anak-anak aku masih pada tidur aku mau ajakin kalian semua buat beli sayur untuk masakan hari ini simak terus videonya ya nanti-nanti sampai pacang ya sudah selesai belanjanya sekarang waktunya pulang meskipun disini jalannya sudah dipuffing tapi pasir untuk dasaran puffingnya itu sering banget ke bawah banjir teman-teman selain jalannya yang gampang mengalami kerusakan di desa ini yang lebih kasian lagi itu petaninya teman-teman baru aja ini tuh banjir padahal saat ini itu sudah musim panen teman-teman jadi banyak padi yang sudah siap panen tapi terkena banjir sehingga mengakibatkan para petani disini mengalami penurunan harga padi yang signifikan sekarang para petani disini hanya bisa berharap semoga ke depannya ada solusi yang membuat desa ini menjadi desa yang tidak rawan banjir lagi amin oke teman-teman dan anak-anak Sunda teratasi seperti biasa si kakak udah berangkat sekolah si adek juga udah sarapan dan juga udah mandi jadi aku awali videonya dari buat kopi dulu seperti biasa aku buatkan dua untuk suamiku dan temennya yang lagi kerja di bengkel kalau untuk aku sendiri kurang begitu suka sama yang namanya kopi teman-teman kalau kalian tuh tim yang mana nih tim yang suka ngopi atau ngeteh aja aku gak sukanya karena kalau aku habis minum kopi itu aku gak bisa tidur teman-teman ini aku antar kopinya ke bengkel tapi ternyata ada dua tamu yang datang jadi aku harus balik buat dua lagi teman-teman seharusnya aku buka warung kopi aja kali ya teman-teman hehehe habis buatin kopi ini aku langsung potong-potong kangkung untuk makan siang nanti aku mau bikin oseng-oseng kangkung selesai dipotong-potong ini kangkungnya aku rendam pakai air garam ya teman-teman sambil nungguin kangkungnya direndam pakai air garam dulu aku mau siapin bumbu untuk oseng kangkungnya teman-teman bumbunya simpel aja cuman bawang putih bawang merah cabai rawit sama cabai keriting dan aku sukanya dipotong-potong aja tidak dihaluskan ya teman-teman tapi kalau kalian suka yang dihaluskan itu selera masing-masing ya selesai aku siapkan bumbu-bumbunya saatnya aku cuci kangkungnya sampai bersih ya teman-teman setelah aku rasa kangkungnya bersih aku mulai untuk masak oseng kangkungnya setelah aku rasa kangkungnya bersih pertama kita oseng dulu bumbu-bumbu yang sudah diiris tadi lalu aku tambahkan daun salam sama sedikit lengkuas ya tumis sampai bumbunya bener-bener harum baru masukkan kangkungnya sedikit demi sedikit aduk perlahan sampai kangkungnya layu aduk perlahan sampai kangkungnya layu lalu aku masukkan saus tiram, garam, gula, dan penyedap rasa terakhir kecap manis lalu tumis sampai bener-bener matang hmmm ini rasanya udah apas teman-teman hmmm ini rasanya udah apas teman-teman lanjut ini aku mau goreng tempe pakai tepung bumbu halusnya cuma bawang putih dan ketumbar lalu ditambahkan sedikit garam dan penyedap rasa tinggal digoreng sampai kuning kecoklatan tempe goreng tepung itu kesukaan anak aku yang pertama teman-teman dia bisa habis 5 biji sekaligus tapi nasinya nanti bebalan masih utuh selamat menikmati 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 Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh